Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkatafam Kali ini Om David mau giveaway Ya bener, teman-teman gak salah denger Give away, apa yang Om David mau giveaway? Om David akan giveaway Hello Best Hello Best adalah vitamin untuk kura-kura darat kamu Hello Best ini adalah produk terbaik dari Hello Production Bukan cuma Hello Best, Om David juga akan giveaway Hello Pro Hello Pro ini juga adalah vitamin terbaik buat kura-kura darat kamu Ada Hello Pro, ada Hello Best Kalau kalian beli ini, itu akan membuat kura-kura darat kamu akan tetap sehat Ini kalau teman-teman beli di internet Harganya itu Rp120.000-Rp125.000 Satunya Vitamin kualitas terbaik Nah teman-teman juga sebenarnya bisa dapetin ini Dengan pesen dari Om David Nah, Om David bukan cuma mau giveaway 1 atau 2 Om David akan giveaway 10 Hello Best Eh sorry Totalnya 10 Hello Best-nya 5 aja Hello Pro-nya 5 juga Jadi totalnya 10 Om David sudah punya 10 buat teman-teman Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman cukup follow akunnya Om David ya Di Instagram Lalu follow juga akunnya Aidelkey Tulisnya gimana ya? A-I-D-E-L-K-E-Y Nah itu yang punya Hello Production Di follow juga akunnya Dicari di Instagram Lalu jangan lupa subscribe Channel Youtube-nya Om David Nah, lalu komen di video-videonya Om David Nanti Om David akan pilih Siapakah pemenang Yang mendapatkan Free Hello Pro atau Hello Best Dikirim langsung Ke alamat rumah kamu Jadi sekali lagi caranya Follow Instagram-nya Om David Add Om David Lalu follow Instagram-nya Add Aidelkey Aidelkey A-I-D-E-L-K-E-Y Lalu subscribe Channel Youtube-nya Om David Dan komen di setiap video-nya Om David Oke? Thank you Bye-bye Halo Ketemu lagi sama Om David Sudkata Fa Nah kali ini Om David Lagi ada di rumah ya Di rumah Om David Tapi yang di Bogor Nah Om David Baru bangun Ini kurang lebih Sekarang itu Pukul 6 Om David Kebetulan Kemarin itu tidurnya Jam Satu pagi Karena asik Ngobrol-ngobrol ya Om David baru bangun Tapi merasa fresh Tidurnya cukup ya Sekarang Om David Pengen Nomor 1 Bangun Itu langsung Ngeliat Indukan-indukan Sulkat Om David Yang ada Di Atas Nah Teman-teman tau Kenapa ada di atas Karena memang Kandang sulkatannya Ada di atas Tapi Om David Pengen ngasih lihat Rutinitas Om David Kalau bangun pagi Dan langsung Menuju Indukan Sulkatan di atas Ikuti Nah Nomor 1 nih Om David Bakal bukain pintu Untuk mendapatkan Udara segar Di Bogor Tapi pastinya Setiap waktu Udah ditungguin Sama Anjing-anjing penjaga Om David Yang luar biasa setia nih Yuk Yuk kita bukain Pintunya Nah Berikutnya Kalau Om David Udah buka-bukain pintu Om David Mau ambil Kura-kura Om David Yang ada di dalam Karena di Bogor ini Cukup dingin Hawanya kalau pagi-pagi Termasuk juga Kalau malem Makanya Kalau Om David Bawa kura-kura Ke Bogor Ke rumah Om David Om David Kalau malem itu Taruh di indoor Sekarang yang ada di indoor Om David mau bawa Keluar Mau dijemur Tapi karena matahari belum ada Gak apa-apa Kita pindahin aja Keluar Biar dia dapet hawa Dapet udara Nanti kalau udah panas Nanti dia akan Kita jemur Yuk Let's go Nah Ini dia Beberapa kura-kura Om David Yang sengaja Om David Bawa Dari Jakarta Kemudian Om David Taruh Di indoor Di kontainer Kalau begini aja Karena hawanya Kalau malem Kalau kita taruh luar Dingin Jadi kita taruh indoor Gitu Nah Kura-kura Surkata-surkata kita ini Akan kita Taruh di luar Kita taruh di taman Gitu Tapi bawahnya agak repot nih ya Nah ada Dua kontainer Bukan dua kontainer ya Empat Empat kontainer Nah Kita maunya gini aja Gini Gini Kita bawa ke taman Yuk Let's go Dua kontainer 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 Nah kita taruh aja Kura-kura sul kata yang udah kita bawa Dari Jakarta ya Kita taruh di luar Supaya dapet udara segar Kota Bogor Nah next Kita mau ngapain Kita mau ngecek Indukan-indukan sul kata Oke Yuk let's go Nah sekarang kita udah ada di tempat Indukan-indukan sul kata berada Ini masih pagi Om David yakin banget Mereka juga pasti belum bangun Cuman Kita langsung aja Periksa Mereka lagi pada Apa? Pasti lagi pada tidur sih Biasanya gitu Nah udah gak sabar nih Yuk cus Tuh Mereka semuanya Masih pada Di dalam Di indoor Belum pada keluar Nah Ada yang tidur Ada yang udah pada bangun sih Tapi pada males-malesan semua ya Nah kita liat aja nih Nah beginilah mereka Mereka tidur-tiduran aja Kerjaannya nih Apalagi masih pagi begini Mereka belum beraktivitas Nanti mereka akan beraktivitas Ya kira-kira jam setengah Delapan Pas kipernya Om David Om David datang bawa makanan Ya kalau masih terlalu pagi begini Ya Masih males-malesan Tapi begini aja Om David udah seneng ya Serup Nah Kalau yang ini Termasuk Tiga yang terbesar Di Pangyo Om David Ini seperti yang temen-temen tahu Di depan Om David ini Ini adalah si Kobe Ini plastronnya aja udah 70 cm lebih Sebelah sini sebelah kiri Ada si Botak Ini female Ini udah 60 cm Lalu sebelah kanan ini Siapa ya namanya Om David lupa Pokoknya ini adalah Tiga yang terbesar Di Panggung David Cakep-cakep Sarangyo Oke temen-temen Seperti inilah kegiatan Om David Dari bangun pagi Di rumah Kemudian Apa tadi Udah Bawa Anakan Sulgata dari Jakarta Kita udah taruh outdoor Biar dia dapat udara segar Nantinya dapat matahari Lalu kita naik Ngecek perendukan ini Yang lagi males-malesan ya Karena belum waktunya jemakan Nah abis dari sini Kita tinggal nungguin keepernya Om David Kemudian mereka dikasih makan Tempatnya dibersihin Kita mandiin juga Ya gitu-gitulah pokoknya Santai-santai dan kegiatannya cuma happy-happy Bersenang-senang refresh Stress release Nah buat temen-temen juga Yang pengen pelihara Sukarta Punya lahan luas Pengen pelihara Sukarta Jumbo Monggo Om David Sarangyo Oke Thank you Nah buat temen-temen Yang belum subscribe channelnya Om David Jangan lupa tolong di subscribe Di like Di share Juga di komen See you Di next video Bye-bye